Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik para pecinta tanaman masih bersama ITP informasi tanaman dan peternakan Nanti kali ini saya mau berbagi tips pemumpukan lanjutan Pemumpukan lanjutan yang keempat di usia tanaman jabu madu deli kurang lebih 56 hari Pemumpukan kita pakai NPK Ponuska ya NPK Ponuska Nanti teman-teman bisa pakai NPK jenis Mutiara atau NPK Pak Tani atau NPK Ponuska Munggo di NPK seimbang ya kandungannya Jadi setelah kemarin saya lakukan perawatan batang produksi Jadi di batang tunas air dan daun-daun tua yang bertempat di batang yang sudah tua ini saya buang dan batangnya saya tunas yang paling ujung saya sisakan tiga untuk calon batang produksinya Jadi nggak usah terlalu rimbun-rimbun ya yang ideal saja biar matahari bisa masuk ke dalam kemudian membuka pori-pori gambium besar membesar batang membesar berkembang dan cepat berbuah di batangnya nanti kokoh Lanjut ini pemupukan yang keempat Jadi ini tahap pertumbuhan ya tahap pertumbuhan kita pakai NPK kemudian NPK kemudian TSB NPK, NPK, TSBK, CL, NPK, NPK, TSBK, CL Nah maksudnya jadi pemupukan pertama jadi rotasi pemupukan itu dua minggu sekali Nah kalau masa pertumbuhan saya gunakan NPK minggu pertama ya NPK kemudian dua minggu lagi saya pakai NPK lagi Dua minggu kemudian lagi saya pakai TSBK, CL Jadi NPK, NPK, NPK lagi pemupuknya kemudian dua minggu lagi baru TSBK, CL Nanti kalau tanaman sudah dewasa sekiranya sudah siap untuk dibuahkan nanti ada pemupukan yang lain Ya begitu saya praktekkan cara pengaplikasikannya Jadi ini saya pakai sistem timbun ya Ditimbun jadi digali melingkar sekitar sini Jadi akar yang paling luar ya Karena ini usianya hampir dua bulan ini saya perkirakan akarnya masih belum penuh ya Ya akarnya masih segini ya Dari jarak mungkin ini 20 cm ya 20 cm kemudian melingkar Melingkar digali Kemudian untuk dosisnya yaitu satu sendok makan Ya untuk dosisnya satu sendok makan Ini satu sendok makan NBK melingkar dan rata Rata Merata Nah seperti ini kemudian kita timbun Kita timbun ya Jadi setiap pemupukan caranya seperti ini Jadi tanahnya biar tidak terlalu padat Jadi setiap pemupukan kita gali Kita permukaannya kita pecah Nah kita kasih gembur Oke Nah seperti itu Jadi pemupukan itu ada yang ditabur Ada yang dikocor Ada yang ditimbun Menurut saya itu yang paling pas Yang paling cocok Yang paling bagus itu ditimbun Karena Karena kalau ditimbun Itu pupuknya bisa diserap dengan baik Dan merata Dan seimbang maksud saya Jadi ada keseimbangan Jadi di pupuk melingkar ada keseimbangan Tapi kalau nanti ditabur Ketika dikuir hujan Atau disiram Nanti Apa namanya Pupuknya itu Lari kemana-mana Jadi tidak merata Dan kalau NPK ini Jenis NPK Kalau tidak cepat-cepat disiram Nanti bisa menguap ya Kalau NPK NPK bisa menguap Jadi Yang paling pas Yang paling tepat itu Ditimbun Oke seperti itu Dan Begitu seterusnya Jadi Ikuti channel kami Ikuti channel kami Supaya informasinya Biar Bisa diserap dengan maksimal Jadi dari part 1 Jadi bagian 1 Sampai Bagian 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Sehingga Informasinya itu bisa masuk Bisa diterima dengan Baik Maka dari itu Ikuti channel kami Dan Jangan lupa subscribe Like share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya Seputar tanaman dan Peternakan Oke baik Terima kasih banyak